Sugeng Enjang, halo selamat pagi pemirsa. Hari ini Rabu 14 April 2021, saya Ayu Putri kembali menjumpai Anda dalam seputar Ainyus Yogyakarta. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik untuk Anda di antaranya. Resmi dijadikan desa wisata sebuah dukuh terisolir di lereng Gunung Merapi menyediakan gondola sebagai alat transportasi penghubung. Keberadaan gondola diharapkan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata berjarak 4 km dari puncak Merapi. Inilah gondola yang terpasang melintasi jurang di seberang dukuh gir pasang desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Kereta gantung atau gondola ini dibangun 4 bulan lalu dan beroperasi sebagai transportasi wisata dengan menelan biaya 180 juta rupiah. Gondola pengangkut orang ini difungsikan sebagai alat transportasi karena lokasi pemukiman terisolir dari perkambungan lainnya. Pengunjung yang hendak berkunjung ke gir pasang bisa menaiki gondola dengan tarif Rp60.000 per 4 orang. Pemungutan tarif menaiki gondola diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan warga desa setempat. Yang baru memang kita bikin sepertinya untuk manusia. Dan kita ada asalansinya juga. Kalau itu nanti pengelolaan dari desa atau desa. Pengerjaan berapa lama Pak itu Pak? Empat bulan masih itu. Empat bulan ya Pak? Tapi nggak kontinu setiap hari. Tapi selama empat bulan baru selesai. Dengan kualitas berat berapa gitu untuk kapasitas berapa? Kapasitas itu 17 ton. 17 ton ya Pak? Terus akan kami bergunakan. Ya paling banyak enam orang. Tapi kami setting untuk empat orang. Selesai meresmikan operasional gondola, Bupati Klaten Sri Mulyani berpesan agar pengelola memastikan keamanan demi keselamatan penggunanya. Pembangunan dan operasional resmi gondola sebagai transportasi segaligus objek wisata mendapat dukungan Bupati Klaten. Sekarang saya bersama ini ya, memastikan keamanannya dari mesin alat ini. Semoga itu nanti tambah lancar ya. Mas itu dibantu ya. Nanti kalau memang harus ada DPU, PR, yang kayaknya orang teknis, katanya dengan permesinal, ya nanti saya turunkan di sini ya. Untuk ngecek saja. Karena apa? Beda. Posisi gondola sama yang di sana beda. Kalau di sana pasti orang hanya dua orang. Di sana malah aku disini untuk barang sebenarnya, Bu. Untuk barang tapi yang berani untuk orang. Tapi kalau yang di sini itu kan untuk orang. Kadang-kadang orang merasakan aman, terus pengenuh kabar. Gir Pasang adalah kampung beradius 4 km dari puncak Gunung Merapi dan terisolasi karena berada di balik bukit dan di apit jurang. Jalan setapak lebih dari 1.800 anak tangga di tepi jurang menjadi satu-satunya akses keluar masuk bagi warga setempat. Dari Klaten, saya Fule Fendi, Ainews melaporkan.